Halo guys kembali lagi dari TTL teknik drawing kita akan belajar solitok untuk latihan bagian pemula teknik mesin disini kita akan membahas cara membuat spring bubble gear atau sebutnya helix bubble gear ya yang panjang di solitok Oke kita langsung aja disini kita ada simbol rumah sama atau pilih ke bagian file sama aja ya kita pergi pilih bagian pen disini tinggal kita akan ee Proma plan tinggal ke normal top Sketchup tinggal kita bikin apa bikin tiga ya apa buat ininya lingkarannya seperti ini kita kasih nggak usah gede-gede lah kasih kita 50 aja disini diameter 50 dan ininya ee buat jarak ke bawahnya adalah diameter 30 dan ininya juga buat garis bantu adalah 34 oke seperti inilah kira-kira ya 30 dan 34 oke tinggal kita ke pakte eh sorry setiap lingkar line ya seperti ini kita panjangin kita bikin garis bantu disini kita bikin garis bantunya adalah eh kita kasih dua 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 ya oke seperti ini oke yang ini coba kita hilangin dulu garis bantunya kita putus-putusin dulu terus jarak dari sini kita kasih sekitar dua aja usah lebar-lebar dua aja terus disini kita kasih sekitar eh apa dari sini sekitar kita kasih lima mana lima oke ini ya mana lima kok belum diubah lima oke oke seperti ini ya kita gunakan disini ada tiga poin ya tiga poin satu apa separuh lingkaran tiga poin yang ini klik bagian inggris bantu ini dimana aja ya terus ke bagian sini kita kliknya oke kita arahin seperti ini aja ya nah oke seperti ini kira-kira ini adalah radius berapa nih kira-kira di 17 ya ya radius 17 tinggal kita kalau udah seperti ini kita akan eh trim yang bagian tidak diperlukan seperti ini seperti ini kita trim oke dulu terus kalau seperti ini tinggal kita akan milor disini klik disini klik eh eh copy ke garis bantu oke ini ya baru yang ininya kita apa delete ini kan buat garis bantu doang nggak apa-apa delete yang ini juga delete oke ya semuanya ya seperti ini ya terus yang atasnya jangan lupa di trim juga oke yang bawahnya juga di trim ya itu buat garis bantu doang apa di delete yes seperti ini ya jadinya ya ketinggian nggak ketinggian sesuai ya ini aja lah nggak usah nggak apa-apa lah ketinggian juga oke kita akan banyakin nih kita akan blok dulu semuanya disini kita gunakan ada liner sketchup ada pilihan terus ke clear one ya klik terus disini kita kasih jumlahnya nggak usah banyak-banyak 7 aja atau 6 ya kasih 7 aja lah tinggal 7 tinggal kita oke baru kita disini trim yang bagian ini yang tidak digunakannya kita trim buang oke nah ini kita kasih ini ya kasih apa kasih plan ya kasih plan atau kasih apa disini nggak usah ya apa kasih radius itu disini biar sedikit rapi gitu ya kasih radius juga ya nggak usah lah kalau atau kasih radius juga ya sedikit apa biar sedikit rapi gitu maksudnya manasih sketchup plan terusnya tadi salah ya kasih satu aja disini coba nah maksudnya disini ya semuanya lagi nanti ya harusnya tadi ya guys ya kita ceter jet aja nggak apa-apa lah takutnya kurang rapi aja disini gitu ya kelihatannya ya tapi nggak apa-apa lah oke disini kita kalau udah seperti ini tinggal kita ada disini axis ya axis seperti ini kita matiin dulu nggak apa-apa tinggal kita ubah menjadi 3 dimensi dulu tampilannya seperti ini terus lanjut ke bagian disini kita ada faktor tinggal disini ada plan kita gunakan ada kita copy disini ya dibikin 3 ya kita gunakan plan dulu biar buat ga apa buat jaraknya jaraknya terus disini plannya kita arahnya sesuai yang sesuai drawingnya terus arahnya berapa disini disini kita kasih sekitar 20 aja ga usah panjang panjang yang keduanya ya apa yang ketiganya yang keduanya sorry kita kasih 20 seperti ini terus cara mindahin ininya gimana oke disini kita klik disini kita ada ibaratnya ada pilih sketchup ya sketchup ya ini ya kita klik dia ada pano otomatis terus kalau udah seperti ini ini tinggal kita bagian yang atas kan yang ini ya ini sketchupnya tinggal disini klik kanan kalau nggak bisa disini kita ctrl c ctrl v dia otomatis akan pindah ke bawah seperti ini ya oke ini nggak apa-apa masalah garis ini nggak apa-apa tetap biar urus ya urus sampai sini kalau udah seperti ini tinggal kita lanjut disini kita akan sekalain ya kita kecilin lebih kecil harus lebih kecil ya kita sekalain acara sekalainnya gimana disini coba kita ada mopi retis terus disini sekala kita udah klik ya udah ke blok semuanya ya ininya abangnya tinggi pas tengah-tengah ini ya tengah-tengah bukan ini ya tapi tengah-tengah apa drawingnya ada ini ya nah seperti ini kita klik kalau udah di klik terus kasih berapa skalanya disini kita kasih aja eh satu koma delapan aja ga usah kecil-kecil ya seperti ini oke close aja oke kita lanjut kalau udah disekalain tinggal kita puterin ya tadi sini ada mobil letter terus skala eh skala rotor ya kita guna puteran radius atau e-r-o-t-a-t-e ya yang ini hingga disini kita blok bagian disininya terus disini kita ada eh disini kita centangin tinggal kita kontrol enter ya enter terus pas tengahin ke drawing ini ya tengah-tengah drawing ya jangan lupa tengah-tengah drawing terus kalau udah seperti ini disini kita kasih 180 derajat kita puteran seperti ini sampai ke sini ya arahnya terus kalau udah seperti ini apalagi tinggal kita oke dulu baru oke lagi disini pas tengah-tengah lagi kasih ya nah kalau udah tinggal kita oke seperti ini ya lanjut kalau udah seperti ini hilangin yang bagian disininya apa yang bagian planning ini ya kita sama ada mata ya di kanan ada mata ini nah seperti ini tinggal yang ini kita centangin lagi hilangin lagi nah seperti ini lanjut lagi kita bikin lagi satu lagi sama kayak tadi ya bikinnya kita bikin disini ada plan buat jaraknya disini kita kasih eh itu kan eh 20 kita kasih aja disini sekitar eh 40 aja 20 20 ya jadi 40 atau 30 lah disini apa jadi 50 totalnya 20 sampai sini kan 20 terus sampai ke sini yang kecilnya itu kasih 30 jadi 50 totalnya eh eh kosong 50 lah nah seperti ini ya panjangan nggak kalau kepanjangan tinggal disini kita kasih aja eh 40 lah ya 40 nah seperti ini ya 40 oke tinggal sama aja ya kayak tadi kita copy aja kita klik disini ke bagian eh Sketchup nah kalau udah ada UCS ini apa apa UCS simbol dua dimensi ya tinggal yang paling paling ini ya ya soalnya yang ini kan udah disekalahin udah disekalahin udah diputerin ya apa udah diputerin derajatnya jadi yang paling belakang yang nomor satu sini klik ctrl c ctrl ctrl v nah dia akan udah minda ya kalau udah minda tinggal lanjut sekalain lagi ya kita sekalain paling kecil kita skala disini kalau udah di blok tinggal disini kita kasih berapa kita kasih disini eh 1,5 aja ya seperti ini ya tinggal kita oke aja yang ini jangan di itu aja ya jangan di ubah aja tinggal kita oke aja kita close seperti ini ya nah kalau yang ini jangan diputerin atau jangan di radiusin ya jadi tetap sama sama yang belakangnya cuma yang tengah aja dia muternya ya apa derajatnya yang ubah terus yang ini kita hilangin lagi klik kanan ada mata disini hand kita hilangin seperti ini ya terus lanjut disini kita access aja seperti ini oke terus lanjut lagi kita perintahin loan ya disini ada L-O-F-T-E-D ya bas bos 1 ya yang ini terus disini kita klik yang bagian mata yang pojok ini kalau udah klik samain klik disini juga kalau udah samain juga klik disini juga seperti ini ya tinggal kita oke masih seperti seperti ini ya hasilnya oke kurang panjang ya kayaknya bener kan kurang panjang tapi gak apa-apa lah seperti ini ya apa kurang panjang ininya jaraknya ya kalau udah di loan ini dia gak ada posisinya ya kurang panjang tapi gak apa-apa lah kita disini apa yang ininya apa yang garis ini garis bantunya kita kehandin biar hilang ya nah biar tidak terganggu oke tinggal disini klik ke nomor top kita kasih disini apa itunya perkelnya atau spare part prepatnya lah kayak stopnya disini kita kasih diameter 25 oke faktor ekstra ekstra bas disini kita kasih sekitar 15 oke lanjut disini kecap lagi lingkaran disini di sini kita kasih diameter 20 beda ya diameter 20 oke oke faktor ekstra bas kasih berapa jaraknya kasih 10 aja eh sorry 5 aja kasih sepanjang-panjang 5 terus disini kita kasih lagi apa eh kalau udah tinggal kita klik kebak lagi disini kebak lagi kebaknya 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 kebak lagi lingkaran lagi disini kasih harus pas ya sorry harus pas kita ulang lagi disini jadi kita klik dulu Dimension Terus disini kita Tadi itu diameter berapa? 25 ya Kita kasih eh 20 Kita kasih disini yang 25 nya Ya bener kan Oh sorry Ini yang paling besar Kita kos dulu Eh yang salah yang tadi ya Tadi kesalah Oh disini ngasih 20 guys Gede semuanya 20 itu Yang lebih kecil 20 Kok gak bisa? Bukan-bukan gak bisa salah saya ngetiknya guys Malu malam dimatikan lampunya Soalnya kan silau jadi dimatikan lampunya Jadi gak kelihatan keyboardnya Kita kasih 5 ya Kita klik disini ke bagian Sketch up lagi Faktor Sorry ke lingkaran lagi Disini kasih berapa? Disini 25 lagi ya 25 lagi Oke Oke faktor Reksa bus Nah disini kasih berapa? Panjangnya Kita kasih disini 25 ya 25 Oke Disini kita klik lagi Ke nomor top lagi Disini ke sketch up lagi Disini kita gunakan lingkaran Tapi disetengah ini ya Buat deratnya Atau buat sambungannya ya Kita klik disini Kita kasih diameter 3 Oke 3 sorry Oke 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 ke faktor Terus kita Sorry kita Sketch up dulu Tinggal kita banyakin dulu ya Gunakan roll-rollan Disini kita klik Kita terlipas tengah-tengah Kasih disini berapa? 18 aja Kita kasih 18 Oke Ke faktor Disini extra shoot Oke Lanjut lagi disini Eh jangan dibalikin dong Jangan disini dong Inilah Sketch up Malah muter balik lagi disana Lingkaran lagi disini Disini diameter yang paling kecil itu Tadi itu berapa? Diameter 20 ya Kita kasih 20 Oke Faktor extra bust lagi Disini disini berapa? Kasih 15 aja lah disini lah ya Kasih 15 aja ya Atau 15 Silahkan ya 20 Biar seimbang Oke Seperti ini ya Lanjut disini kita gunakan namanya plan Kasih berapa plannya? Kasih 5 ya 5 plannya Radiusnya 5 Disini kita klik Disini kita klik juga Disini klik juga puterin Terus disini juga klik Oke 5 kegedean gak ya? Eh sorry kegedean guys Kita close dulu Bukan 5 2,5 ya 2,5 kegedean dia Oke Nah baru bisa ya 2,5 Oke Lanjut Kalau udah 2 seperti ini Tinggal kita gunakan Champer Klik disini Kita samain 2,5 ya Champernya Kita oke Seperti ini ya Oke guys ya Seperti ini Mudah kan? Cukup mudah lah baginya ya Kalau pengen rapihin ya disini ya Rapihin bisa dirapihin Ini terlalu runcing ya Gunakan apa? Plan gini ya Bisa nih plan Kasih disini Coba kita Satu aja dulu Seperti ini ya Tapi jelek ya Oke Oke itu dia guys ya Kita kasih warna dulu ya Kita kasih warna dulu Disini background yang kita ubah dulu Nah yang ini sedikit ini Terus disini kita kasih Metal Kita kasih disini Mana aja sesuai itu ya Bagus Tapi disini apa? Kurang metal monium ya Dead titanium god ya Shaper Mana ya Shapernya jelek Yang ini jelek Kayak gini ya guys ya Backgroundnya Gitu Kita cari dulu Coba kita kasih disini Apa? Gawat aja Atau gawat aja ya Bana gawat Ini kita Mana ya Mana satu-satu lagi Oke ini aja lah Kita kasih eh Sorry kita background yang kita ubah Dari sini kan banyak backgroundnya ya Paling bawah Yang ini Yang paling atas Yang dua studio Kita close yang ini Nah seperti ini ya Jadi kita ada pelangi Oke itu dia guys Cara latihan buat solidbox Semoga mempahat videonya Mohon maaf Kalau ada percayaan dari video ini Saya juga masih belajar Kalau ada percayaan Silahkan komentar Jangan lupa like Lepaskan Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali